Oke, nanti yang sudah memasukkan nama-nama, itu nanti hasilnya keluar minggu depan. Karena di kantorku ada sekitar 500 nama yang harus dikalibrasi. Itu banyak sekali. Nanti yang belajar di sini, nanti minggu depan. Ini lagi diproses sama anak-anak. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Mana ya? Kayaknya UL1. Kondisional of 1. Oh, bukan. Ada yang ingat bantu saya, ini filenya banyak sekali. Ini, ah inilah ya. Bukan. Mohon maaf ya. Yang mana sih ini? Woy, karir. Ya, ya, ya. Oke, ya. Bismillah, kita lanjut. Sekarang kita bahas, ini sudah minggu keempat ya. Nggak terasa ya, sudah sebulan. Ini sudah masuk minggu keempat. Sekarang mari kita lihat. Mengenali posisi jiwa dengan peta kesadaran ya. Oke. Saya mau pakai ini saja. Jadi, dengan memahami ya, peta kesadaran, kita bisa memetakan aktivitas jiwa kita. Kemampuan jiwa kita dalam, istilahnya itu, berespresi ya, dalam kehidupan. Jadi, kemampuan jiwa ini sifatnya evolutif ya. Dan, sifatnya juga subyektif. Itu yang paling penting. Selain sifatnya evolutif, juga subyektif. Maksudnya subyektif bahwa setiap orang itu mau ngalami momen, momen kehidupan jiwanya sendiri. Kadang-kadang kan kita melihat orang dengan pandangan dari posisi diri kita. Wah, gitu aja nggak bisa dilakukan. Masa hanya tugas seperti ini butuh berbulan-bulan untuk diselesaikan. Hal semacam itu kan rajin kita dengar. Dan kita anggap itu benar. Padahal setiap jiwa itu punya momen subyektifnya. Karena sifatnya subyektif, maka kita tidak bisa membandingkan satu jiwa, kita tidak bisa membandingkan daya kreatif satu jiwa dengan jiwa yang lain. Mungkin apa yang hari ini tidak mampu dia kerjakan, dia lakukan, mungkin butuh lima tahun ke depan untuk mampu. Itu namanya evolutif. Nah, kalau kita tidak menggunakan peta kesadaran, maka kita akan cenderung mudah berkonflik mudah berkonflik dengan banyak orang. Kenapa? Pada akhirnya kan kita menilai orang lain dengan pengalaman jiwa kita sendiri. Apalagi misalnya dalam karir, dalam pekerjaan, itu kita mesti melihat orang lain dari momen jiwanya sendiri, bukan dari momen jiwa kita. Itu kan sulit ya. Sulit seperti itu. Makanya kita harus menggunakan peta kesadaran. Kita harus menggunakan peta kesadaran, lalu peta kesadaran ini menjadi semacam cermin bersama. Peta kesadaran itu digunakan sebagai cermin bersama untuk mengenali momen jiwa masing-masing. Itu fungsi peta kesadaran. Dalam mengenali posisi jiwa. Pada materi minggu lalu, kita sudah bahas bagaimana membaca peta kesadaran. Peta kesadaran akan dibaca dengan menggunakan perspektif dimensional. progresif dimensional. Maksudnya, kan peta kesadaran itu tampilannya seperti ini. Ini kan tampilannya kayak gini. Kalau dibaca mentah-mentah begini, ini kan rawan ini ya. Rawan salah paham, rawan pahamnya salah. Maka yang paling mudah untuk memahami peta kesadaran itu menggunakan pembacaan secara progresif. Progresif dimensionalnya. Progresif dimensional. Model yang paling gampang untuk memahami progresif dimensional itu model yang ini. Model yang ini. jadi di bawah 200, itu dimensi ketiga. Di bawah 200, dimensi ketiga. Di bawah 500, di atas 200, itu dimensi keempat. 500 sampai 599, itu dimensi kelima. Ke enam dan seterusnya. Jadi mudah membacanya ya. Mudah membacanya. Pakai dimensional. Seperti itu. Lalu kemudian, kita lihat, kalau di dimensi ketiga, jiwa itu mampu, mampunya apa? ini sudah dilihat. Ini sudah dilihat, nature dalam peta Hawkin, di bawah 200. Dimensi ketiga, kemampuan jiwa itu reaktif sekali. Sangat reaktif. posisi di mana jiwa itu tidak mampu melihat atau menyaksikan pentingnya posisi orang lain. Itu reaktif. Karena respon jiwa dalam kehidupan, itu reaktif, maka aktivitas jiwanya itu cenderung untuk melihat orang lain sebagai musuh. Melihat orang lain sebagai saingannya. Itu dimensi ketiga seperti itu. jangankan melihat orang lain. Yang melihat anggota keluarganya sendiri itu bisa sebagai saingannya. Paradigmanya sangat instinktif. instinktif itu mesin kecerdasannya itu instinkt. Mudah terancam. Dan yang paling penting, saya tambahin lagi di sini, motifnya. Motif dalam bekerja itu adalah motif fear and desire. Dimensi ketiga ini motifnya itu untuk menghindari rasa takut dan untuk bekerja itu untuk memenuhi hasratnya. Untuk memenuhi semua yang diinginkan. dimensi ketiga. Jadi kalau dimensi ketiga ini habis gajian, itu belum gajian. Pas gajian itu dari gaji 5 juta yang diterima paling tinggal 500. Kemana pas tengah juta? Sudah dikas bon. Pas tengah bulan sudah dikas bon. jadi teman-teman para pekerja para apa namanya ini pekerja biasanya apalagi PNS yang SK-nya di sekolahin di BRI. Ini hati-hati ya. Itu masih tarikan-tarikan dimensi ketiga. seperti itu ya. Ini bisa dilihat. Aktivitas jiwa pas punya uang. Pas punya uang. Sebelum punya uang itu sangat ketakutan. Ini saya harus punya uang. Setelah punya uang dihabisin. Uangnya itu dihabisin untuk memenuhi segala keinginannya. Hidupnya begitu terus. hidupnya begitu terus. Dan itu salah satu respon jiwanya. Respon jiwa terhadap kehidupan itu reaktif. Terhadap uang misalnya. Terus dimensi tiga ini makna aku makna dirinya itu hanya seluas. Hanya sebatas kulit. Jadi di luar kulitnya itu bukan dirinya lagi. Makna diri itu hanya sebatas kulit. Atau kalau sudah berkeluarga maka makna dirinya itu hanya sebatas pagar rumahnya. Di luar rumahnya itu sudah bukan dirinya. Sebatas pagar rumah. Itu makna dirinya. Karena makna dirinya terbatas maka makna hidupnya cenderung menghindari derita menolak penderitaan dan hanya menginginkan kenikmatan. Makna hidupnya menolak penderitaan penderitaan dan hanya menginginkan kesenangan. Itu dimensi ketiga itu begitu. nggak mau dia ada hambatan. Pokoknya maunya hanya kesenangan. Dan tentu saja orang yang dengan makna hidup seperti ini itu orang yang paling menderita. Kenapa? karena memang penderitaan dan kebahagiaan itu sama. Itu adalah satu kesatuan dalam kehidupan. Penderitaan itu juga berfungsi untuk menumbuhkan jiwa. Kebahagiaan juga berfungsi untuk menumbuhkan jiwa. Jadi baik penderitaan maupun kebahagiaan sama-sama untuk menumbuhkan jiwa. tetapi orang-orang dimensi ketiga ini menyangkal mati-matian menolak mati-matian bahwa tentang kegunaan penderitaan itu ya. Makanya ini berat ini berat. Dan saya kira yang ikut kuliah di sini dari sepanjang yang kita kalibrasi nggak adalah belum ada belum ada yang LOC di bawah 200. Belum ada. Tetapi ini perlu diwaspadai. Kebanyakan kan rata-rata di 350 ke atas. Tetapi namanya sebelum 500 tarikan-tarikan di force itu dimensi 3 masih ada. Bahkan masih kuat karena masih satu lokus. Karena masih satu lokus. Satu lokasi lokasi sistem sama-sama linier. Maka kalau sebelum 500 itu sangat rentan. Masih rentan untuk mengalami perasaan tidak berdaya. masih rentan mengalami perasaan tidak berguna. Masih rentan untuk mengalami kehilangan. Masih rentan mengalami ketakutan. Dan masih rentan mengalami perbudakan diri. Juga masih rentan untuk merasakan ketidakadilan. Merasakan ketidakadilan. Mari kita lihat. Ini ada tabel sebentar saya akan tampilkan. Saya akan tampilkan dulu mengenai jebakan jebakan di dimensi ketiga ini. Bentar saya tampilkan di sini. Ini saya baru buat tadi. Oke. kita lihat ya. Jiwa yang terjebak di dimensi ketiga. Ini belum dibikin rapi. Jadi level kepalsuan ya. Dilihat lognya. Levelnya. Jadi teman-teman yang masih di dimensi keempat itu nanti perlu memahami tabel ini. Tabel tambahan bahwa kalau masih dimensi empat itu masih rawan. Sangat rawan untuk jatuh atau mengalami kembali pengalaman-pengalaman dari 20 sampai 175. Mari kita lihat kapan biasanya perasaan-perasaan sem sem ini dialami. Sem itu dialami ketika terjadi ketika saya mengalami eliminasi. Eliminasi ketika dia tereliminasi tersisihkan maka dirinya sebagai dia melihat dirinya sebagai yang tidak mewakili. Misalnya sebagai yang tidak mewakili. Misalnya dirinya tidak mewakili orang cantik. Dirinya tidak mewakili orang kaya. melihat dirinya sebagai dia tidak mewakili kelompok tertentu. Dia merasa terbuang dari kelompok tertentu. maksudnya. Lalu kemudian melihat orang lain sebagai yang menghakimi. Lalu kemudian dunia itu kaya najis. Jadi teman-teman yang mengalami atau pernah mengalami perasaan-perasaan shame ini itu melihat dirinya sebagai yang tidak mewakili, yang tidak sama dengan yang lain. Bukan perwakilan dari yang lain. Melihat orang lain sebagai yang menghakimi itu terjadi ketika dia tereliminasi. Ketika tereliminasi dunia terlihat seperti najis. Itu kalau shame. Kalau yang guilty 30 itu terjadi ketika dia bersalah. Ketika dia bersalah, dia melihat dirinya sebagai yang tidak berterima kasih. Wah ini biasanya banyak ini. Ketika bersalah, dia kemudian melihat dirinya sebagai yang tidak berterima kasih. Orang lain itu sebagai penuduh. Melihat orang lain sebagai penuduh, dia yang tertuduh. Lalu kemudian dunia itu tampak sebagai pengadilan terakhir. Kemudian yang yang 50 apati terjadi ketika akses-akses itu ditolak. Seluruh akses ditolak. Maka dia melihat dirinya sebagai yang tidak mampu. Lalu kemudian melihat orang lain sebagai penindas. Dunia tampak seperti penjara. Jadi teman-teman yang mengalami ini tolong nanti apa istilahnya itu di komen lah ya komen komen di chat nanti di ini sama koton nanti di kumpulkan pernah mengalami ini enggak? Ketika akses-akses itu tertolak ditolak ya itu orang gampang jatuh ke apatih merasa sebagai yang tidak mampu orang lain sebagai penindas dunia sebagai penjara. Lalu kemudian yang 75 terjadi ketika ditinggalkan maka dia melihat dirinya sebagai yang menderita melihat orang lain sebagai yang membiarkan. Terus dunia tampak tragis ya. Tampak tragis. Ironi ya. Dunia itu penuh ironi. Ironis. Terus ini seratus vir terjadi ketika terancam. Ketika orang terancam maka dia melihat dirinya sebagai yang terpaku. Orang lain sebagai yang mengancam. Dunia tampak seperti rimbah. Rimbah itu tidak ada hukum yang kuat yang menang. itu kesedaran seratus. Kemudian desire terjadi ketika saya bingung. Ketika bingung maka dia melihat dirinya penuh kekurangan. Orang lain itu sebagai yang mencela-mencela. Mencela-mencela itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa jadi sandaran. Terus dunia tampak egois. Tampak egois. 150 angel itu terjadi ketika dirugikan. Merasa dirugikan lalu dirinya itu sebagai yang meledak. Sebagai yang meledak. Kompor meleduk. orang lain dilihat sebagai yang menyerang. Kemudian dunia tampak penuh perjuangan. Itu. Lalu yang 175 terjadi ketika menyaksikan kekurangan. Maka dia melihat dirinya sebagai yang menguasai. Orang lain itu dipandangnya rendah dunia tampak tidak sempurna. Ini teman-teman perlu menyadari. Minggu ini banyak mengalami yang mana. Nanti diskor. Nanti diskor. Ini saya kira jelas ini. Jelas. Atau mungkin seharian tadi mengalami yang mana di sini. nanti ditulis, dikenali. Lalu kemudian di store ke kotoni. Nanti kita akan bahas. Malam ini sebenarnya materinya cukup ini. Bagaimana kemudian mengenali posisi-posisi jiwa di dimensi ketiga dulu. Dimensi ketiga kita selesaikan. saya ternyata rentan untuk bingung kalau sudah tanggal pertengahan bulan itu saya mulai bingung. Kenapa? Saldo tinggal 300 ribu. Dan itu nggak ada yang bisa diandalkan. Teman-teman hanya mau pinjamin pinjamin tapi nggak ada yang transfer. Mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Itu bisa. Kayaknya saya mengalami ini setiap bulan. Itu harus diatasi. Atau misalnya ketika saya dirugikan saya langsung meledak. Orang lain saya anggap sebagai penyebabnya sehingga hidup saya penuh perjuangan. coba teman-teman introspeksi mana yang sering dialami di level-level dimensi ketiga ini. Coba saya lihat kolom catnya. Sudah penuh aja ini. Merasakan fear. Yang lain merasakan yang mana nih? Oke 150 yang lain kehilangan. Ini nanti tabelnya akan diperbaiki dulu karena tadi bikinnya itu buru-buru. Bikinnya buru-buru. Kita kebetulan di kantor itu timnya masih belum stabil setelah satu tim kita lagi resign. Jadi dibikin apa adanya. Nanti kalau sudah jadi nanti kita kirimkan di grup. Nanti kemudian itu bisa menjadi bahan evaluasi. Dan saya kira dengan adanya tabel ini lebih terang lebih mudah. Kita mengalami 20 ketika tereliminasi. Kita mengalami guilty ketika bersalah. kita mengalami apati ketika akses ditolak. Kita mengalami grief ketika ditinggalkan. Kita mengalami fear ketika terancam. Kita mengalami desire ketika kebingungan. Kita mengalami kemarahan ketika dirugikan. Kita mengalami kebanggaan ketika menyaksikan kekurangan. Ini harus dikasih sitisasi ini. Aswar 2021. hasil catatan kita selama mengamati proses transendensi. Kurang lebih 4 tahun terakhir ini dapat polanya. Pola-pola kayak begini. Dan ini saya kira lebih memudahkan kita. Memudahkan. Dalam seminggu yang mana yang dominan. Itu harus diselesaikan. Dalam seminggu terakhir ini yang mana yang dominan. Dalam satu bulan itu berapa kali dialami. Mungkin presentasinya itu saja malam ini. Nanti kemudian mungkin kalau ada tanya-jawab silakan di kolom komentar nanti saya jawab. Gimana menyelesaikannya nanti? Penyelesaiannya itu dengan transendensi. Pertanyaan yang lain? Oke. yang mau bertanya langsung ya. Siap, siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Kuswa tingningsi ya. Silakan, Bu. yang mau bertanya. ini ada yang bertanya. Bisa enggak? Transendensi jarak jauh enggak bisa, enggak kedengaran. Harus jarak dekat biar kedengaran. Mana tadi? Ibu siapa tadi? enggak ada respon, Bang. Jadi kalau jarak jauh enggak bisa. Paling enggak harus dekat. Sekarang itu jarak itu enggak masalah lagi sebab ada zoom kok. Itu kan jarak istilah jarak jauh itu kan istilah zaman company ya. Belum ada zoom. Kalau ada zoom itu enggak ada jarak jauh. Dekat ini. Cuma satu senti dari wajah saya. itu bercanda. Jadi sekarang jarak itu enggak ada masalah lagi. Jangan dijadikan alasan jarak jauh, jarak jauh. Enggak ada lagi jarak jauh. Semua terhubung. Semua terhubung. yang lain. Enggak ada lagi ya. Kalau enggak ada saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Ini kan yang ketiga ya. Dimensi ketiga. Aktivitas jiwanya itu konflik. Kalau yang dimensi keempat dimensi keempat itu respon terhadap kehidupan itu proaktif. Proaktif itu artinya mencari solusi. Mencari solusi dari permasalahan. Seperti itu. Saya kira ini apa namanya teman-teman yang di sini ini proaktif ya. Proaktif. LOC-nya akan di atas 200 semua. Di atas 200. Ini kan belajar ini pasti dalam rangka untuk menumbuhkan kalau paling enggak menyelesaikan masalah. Hanya saja kadang-kadang itu kemauan untuk menyelesaikan masalahnya itu tiap orang beda-beda. Ada yang mau banget ada yang hanya sekedar bertanya begitu. Tetapi biasanya itu kalau sudah 200 itu proaktif ya. Enggak betah lama-lama dengan masalah. Makanya aktivitas jiwanya itu selalu untuk problem solving. Problem solving itu menyelesaikan persoalan. seperti itu. Terus yang dimensi kelima. Dimensi kelima itu dia partisipasi. Kalau proaktif itu menuju penyelesaian masalah. Kalau partisipasi itu dia menyelenggarakan sebagai penyelenggara. Tetapi fokusnya bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi lebih pada preventif. Partisipasi itu untuk mencegah masalah terulang kembali. Jadi kalau dulu pernah utang sekarang sudah menabung banyak. Kenapa tabungan itu untuk mencegah dia berutang kembali. Tapi kalau problem solving habis utang utang lagi. habis utang utang lagi. Kenapa? Ternyata kemiskinannya belum selesai. Itu bedanya ya. Itu bedanya antara proaktif sama partisipatif. Jadi di dalam dimensi kelima aktivitas jiwa itu proses belajar dan proses penyembuhan mandiri. Di sini proses belajar dan penyembuhan mandiri. Itu dimensi kelima. Rajin yoga. Pagi-pagi tai chi. Tai chi. Belajar untuk penyembuhan mandiri. Itu cara berpartisipasi dalam kehidupan biar kemudian tidak sakit. Saya kira sedikit yang di sini ini ya. Sedikit yang dimensi kelima ini. Biasanya kan kalau sakit tinggal minum obat. itu problem solvingnya. Tidak partisipatif. Terus dimensi ke-6 semakin jauh. Dimensi ke-6 itu kreatif dia. Kreatif itu maksudnya kemampuan untuk membawa diri pada sebuah pengalaman baru. Kreatifitas itu seperti itu. Kemampuan untuk menghasilkan atau melahirkan pengalaman baru setiap saat. Untuk mampu mengalami pengalaman baru setiap saat maka dia harus paham pada nature. Nature dia harus paham pada hukum-hukum kesadaran. karena sebenarnya apa yang kita alami itu kita mengalaminya di dalam kesadaran. Orang yang memahami hukum itu dia kreatif. Kreatif menciptakan pengalamannya sendiri. Bisa dibilang orang-orang pada tingkat 600 ini karmanya sudah selesai. karena dia mampu menciptakan karmanya sendiri. Dia mampu menciptakan karmanya sendiri. Itu yang level 600. Setiap saat dia mampu mengubah yang faktual menjadi potensial mengubah yang potensial menjadi aktual. Itu di tingkat 600. seperti itu. Jadi itu aktivitas ini hubungan antara aktivitas jiwa dengan tingkat kesadaran. Jadi kalau misalnya bang karir saya sudah 15 tahun terakhir tidak naik-naik. Itu ciri-ciri evolusi kesadarannya tidak mengalami progresif. Mungkin lebih tepatnya tidak progresif berarti mengalami fiksasi. Mengalami fiksasi atau mengalami regresi. Jadi dengan memahami posisi jiwa itu kita bisa melihat melihat kualitas dari jiwa kita. Ini saya 22 tahun belum mampu bayar utang. Apa namanya kuliah malam ini akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini saya sudah bisnisnya mandek. Sudah lima tahun ini tidak ada pertumbuhan tidak ada pertambahan. Berarti kurang kreatif kurang partisipatif hanya reaktif atau hanya proaktif. Seperti itu. Jadi dengan memahami aktivitas jiwa kita tidak akan sibuk mencari penyelesaian keluar. jadi yang ditawarkan oleh peta kesadaran itu adalah orang itu akhirnya menyadari bahwa penyelesaian dari masalah itu dimulai dari dalam dengan mengetahui mengenali aktivitas jiwanya lalu kemudian aktivitas jiwa itu ditransformasi dievolusikan sehingga kesuksesan itu bisa terjadi secara mudah effortless effortless kenapa jiwa itu yang menanganinya atau jiwa yang tinggi higher mind yang mengatasi tantangan-tantangan dalam kehidupan bukan lower mind saya kira itu presentasi malam ini nanti tanggal 30 April itu ada topik tanya-jawab silakan ditanyakan hal-hal yang relevan dengan kuliah kita ini kalau mungkin ada yang bertanya silakan di apa namanya silakan di ditanyakan karma itu karma itu bisa di search di google gitu ya belajar meditasi dan ya bisa lah ya sinkronisitas perasaan gak ngomong sinkronisitas tadi sinkronisitas itu apa apa istilahnya itu ya sinkronisitas itu terjalin dengan sendirinya ya terjalin rajin jikir maksudnya bagaimana ini ini saya melihat orang lain sebagai yang mencela-mencela itu potensi 125 ya desire oke apakah orang kaya belum tentu terus apalagi ini ini pertanyaan dari ibu kuswatining hari tadi saya menyaksikan anak saya menyalakan anak gara-gara kamu itu mungkin pride ya jadi menyalakan anak itu mungkin itu lebih dekat ke pride coba dilihat lagi jadi melihat orang lain itu rendah ketika terjadi ketika menyaksikan kekurangan maka dirinya itu sebagai yang menguasai itu pride mungkin ya itu pride oke tadi itu udah ibu koswati ningsi kalau untuk iwang rindu itu desire malah ya mungkin karena terjadi ketika kebingungan maka melihat orang lain itu mencela mencela melihat dirinya itu kekurangan ya itu desire terus siapa lagi ada saatnya kita merasa stuck pada level satu level bang bagaimana bisa naik ya belajar maksudnya itu pertanyaannya itu apa ya pertanyaannya itu konfirmasi dulu maksud saya itu pertanyaan pertanyaannya itu konfirmasi dulu yang terjadi gitu ya mampu mengkonfirmasi jangan misalnya pertanyaannya bagaimana cara naik ke 500 itu kan sulit dijelaskan di sini jadi pertama-tama itu dalam belajar kesadaran itu mampu mengidentifikasi apa yang dialami sehari-hari jadi misalnya begini ya ini cara belajar yang efektif ya dalam peta kesadaran itu pertama-tama gak usah mikirin dulu naik ke 500 naik ke 1000 itu enggak usah tetapi mampu setiap hari ya setiap hari mampu mengidentifikasi apa yang dialami ini yang paling penting jadi jangan langsung berpikir bagaimana naik ke 500 600 enggak 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 bisa naik kalau dia tidak mampu mengidentifikasi apa yang dialami sehari-hari itu dulu poinnya ya itu poinnya kalau belajar kesadaran itu seperti itu nah ini kan sudah ada petanya ya maka kemudian itu teman-teman tinggal oh hari ini saya mengalami ini 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 seperti itu cara mempelajarinya kalau misalnya bingung dengan apa yang dialami hari ini itu yang ditanyakan jadi yang ditanyakan itu yang dialami langsung sehari-hari bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya definitif itu kadang-kadang enggak bisa dijawab itu dan karena itu bukan pertanyaan yang relevan dalam mempelajari peta kesadaran jadi itu panduan pertanyaannya panduan pertanyaannya ini malah 200 ke atas enggak boleh dilihat enggak boleh dilihat iya harus buat diari jadi kalau mau betul-betul mau belajar kesadaran nanti harus buat diari terus ini ada amba ini faktor perusahaan yang mengecat karena COVID-19 karyawan sakit timbul LOC 75 pernah merasakan kayak gitu nyesek ya ini sudah sembuh berarti ya sudah ini bukan pertanyaan tapi ini berbagi ya oke saya kira itu aja ya presentasinya teman-teman fokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi pengalaman 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 di tingkat force dalam keseharian itu aja malam ini terima kasih selamat malam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya sahabat kelas untuk malam hari ini kita akhiri sampai disini untuk minggu depan kita sesi satu sesi full untuk tanya jawab untuk sahabat kelas yang baru bergabung mungkin diharapkan untuk bisa review ulang rekaman kita dari awal sehingga minggu depan ketika sesi tanya jawab pertanyaannya bisa sesuai dengan topik oke itu aja sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama selamat malam semuanya selamat malam